Pada suatu hari, di stasiun bawah tanah, anak-anak sedang menunggu kereta untuk mereka berangkat ke sekolah. Wah, teman-teman belum pada datang. Wah, aku rajin sekali aku datang pertama kali. hai halo halo brontosaurus halo hai temanku wah kita hampir barengan tapi lebih duluan aku karena aku yang paling rajin disini iya kamu memang selalu paling rajin kemarin aja masih subuh kamu sudah disini nah itu t-rex dateng halo teman-teman hai t-rex halo halo kenapa kamu tiduran di tiduran di itu rel kereta kan bahaya tahu iya tadi aku ini masih ngantuk teman-teman aduh uh ngantuk banget wah ini udah mau jam 7 kok keretanya belum dateng ya nanti kita telat gimana coba iya situ juga burung teman kita belum dateng apa dia bangun kesiangan ya yang tahu Hai sedangkan di kamar burung burung masih tertidur ibunya pun datang burung 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 bangun burung bangun sudah siang astaga burung bangun please banget bangun burung ada apa sih mama ini masih malam-malam apanya lihat lihat itu mentari pagi sudah cerah secerah masa ke depan kamu lima menit lagi mama temen-temen kamu sudah pada nunggu di stasiun Ayo bangun 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 jatuh naik ke kereta kita yang telat ya Udah deh kita naik aja Oke ayo kita naik all Tut Tututututututututututututu yuk kita naik Ayo kita naik Oke temen temen sudah siap semuanya sudah sabuk pengamannya jangan lupa dipakai ya Iya Eh direkt apa kamu kenapa tiduran kayak gitu kan tadi aku udah bilang aku ngantuk kayaknya dari kemarin kamu ngantuk terus deh iya kan aku akhir-akhir ini tuh tidurnya malem banget emang jam berapa jam 8.04 Jailah lompon seperempat ya kan biasanya aku tidur jam 8.10 ya udah deh nggak papa deh Ayo kita berangkat teman-temanku tunggu aku teman-temanku ya burung kamu telat ya iya nih teman-temanku aku bangun kesiangan sekali ya sayang sekali udah nggak ada bangku kosong buat kamu ya terus aku gimana dong ya kamu terbang aja kan kamu burung oh iya aku bisa terbang tapi capek atau kalau terbang mah ya nggak papa daripada nggak sekolah kamu mau dimarahin pak guru mau ah iya deh aku terbang aja deh ya udah yuk berangkat yuk ayo jing 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 banyak perumpak turun keretaku sudah panas karena beban terlalu berat disini lah ada stasiun perumpak turun akhirnya kita sampai juga iya betul sekali setelah perjalanan panjang yang kita lalui akhirnya kita sampai di sekolahan btw burung dimana ya hei aku disini wah burung kamu udah sampai duluan dong hebat sekali sih burung wah iya dong kan aku itu aku jago terbang temen-temen keretanya udah mau jalan iya betul sekali dadah kereta dadah kereta makasih ya makasih kereta makasih makasih kereta bye 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 akhirnya sampai sekolahan juga ya temen-temen iya tapi bu guru dimana ya bu guru belum datang kali udah dong bu guru kan datangnya pagi bentar lagi juga sampai selamat pagi selamat pagi anak-anak pagi bu pagi 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 bu apa kabar kalian semua baik bu baik bu baik bu baik bu ngantuk bu ha ngantuk kamu tidurnya kemaleman ya iya bu aku tidur malem banget jam berapa malemnya pasti maleman aku burung kamu tidur jam berapa tidur jam 8.20 bu beda 5 benit sama si t-rex baiklah besok besok tidur lebih pagi ya burung baik bu oke anak-anak kita pada pagi hari ini kita bakalan belajar tentang perhitungan ada yang tau perhitungan itu apa gak tau bu gak tau bu perhitungan itu adalah tambah tambahan pengurangan perkalian pembagian itu semua namanya perhitungan oh iya bu nanti kalian pelajari perhitungan di rumah ya nanti kalau kalian sudah ada gambaran nanti baru ibu jelaskan paham paham bu paham bu huh capek sekali aku mau duduk ada yang mau ditanyakan tentang perhitungan berhitungan bu mau nanya bu itu bu si t-rex mah suka banget nginget-inget duit yang aku pinjem itu termasuk perhitungan gak bu ya kan itu namanya utang hei kamu utang makanya aku inget-inget itu bukan termasuk perhitungan ya gak bu hmm itu juga termasuk perhitungan sih tapi dalam artian lain gimana yang jelasinnya ya kalau perhitungan yang ada di sekolahan kita itu perhitungan matematika kalau yang t-rex itu namanya perhitungan perhitungan kehidupan orang kamu pinjem ya pasti t-rex inget makanya besok-besok kalau habis pinjem uang itu langsung dikembalikan ya jangan sampai kamu lupa apalagi si t-rex kan ingatannya kuat nanti t-rex tuh inget terus jadi kamu jangan sampai lupa ya iya bu baik bu eh t-rex yah ini aku ada uang nih aku ingin membayar semua uang yang sudah aku pinjem buat cacar cilok cacar cilok maksudnya bukan cacar cilok yah mana kebetulan hari ini uang aku pas-pasan wah lumayan nih dapet tambahan uang dari kamu ini t-rex uangnya ini uangnya kantongin ya hmm udah yee makasih ya Brontosaurus kamu baik banget deh aku yang harusnya makasih sama kamu t-rex karena kamu sudah menolongku di saat aku tidak punya uang oke oke karena masalah sudah selesai pelajaran pelajaran ibu cukupkan sekian ya jangan lupa besok berangkat lagi baik bu baik bu baik bu ya sudah ibu guru pamit bye 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 hai perkenalkan nama saya ibu peri pada cerita yang sudah kalian saksikan pesan moralnya adalah jika kalian meminjam uang kepada teman kalian ataupun siapapun meskipun banyak ataupun tidak mohon cepat-cepat dikembalikan karena itu adalah sebuah kewajiban jadi jangan lupa membayar uang yang habis kalian pinjam ya biasakan dari kecil supaya kalau udah gede kita tidak terbiasa ya teman-temanku oke itulah pesan moral dari cerita yang barusan ibu beri pamit semoga kalian semua sihat selalu ya teman-temanku oke deh bye bye pulumbu